Intro Baik untuk selanjutnya Untuk selanjutnya kita akan masuk di materi seperti yang kemarin kita sudah bahas Yakni masih berkaitan dengan teknikal Kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan trigger ya Trigger atau penanda entrynya Penanda entry Penanda entry yang kemarin kita sampaikan ada dua Ada penerusan Kemudian yang kedua ada pembalikan atau reversal Ada penerusan ada pembalikan masing-masing sudah kita bahas banyak sekali Dari sekian banyak itu nanti tentu ada salah satu yang memenuhi syarat itu Dan akan muncul di market tinggal kita entry saja nanti kalau sudah muncul di sana Nah kita akan lanjutkan yang triggernya pembalikan Ada beberapa kemarin yang sudah kita sampaikan Sekarang masih lanjutnya materi pembalikan ini cukup banyak Yang terakhir kemarin kita masuk di twister ya Kita kemarin masuk di twister Berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi pembalikan atau dengan trigger yang selanjutnya Yakni ada penanda entry candle tebal Candle tebal atau ini biasa disebut dengan momentum Yang diikuti perubahan warna Candle tebal atau ada momentum yang diikuti oleh perubahan warna Nah biasanya candle tebal ini berada di area puncak Berada di area levelnya Atau berada di support resistant Ini berada biasanya di area support dan resistant Atau setelah terjadinya trend Jadi ketika nanti ada candle yang tebal Di trend naik Kemudian di atas itu ada candle yang tebal Warnanya hijau misalnya Warnanya hijau begini Kemudian tiba-tiba Tiba-tiba nanti ya berbalik ya Tiba-tiba berbalik Dari hijau berubah menjadi merah Nah apakah merah ini panjangnya bodi sama dengan sebelumnya Lebih panjang atau lebih pendek Tidak menjadi masalah disana ya Karena yang menjadi Acuan yang menjadi ukuran adalah Setelah ada momentum yang tidak ada sumbunya seperti ini Ya momentum yang tidak ada sumbunya Tidak ada penolakan Kemudian diikuti oleh perubahan warna Diingat berada di ujung trend Kemudian di ujung atasnya Ini tidak ada penolakan atau bulat Walaupun ada kecil Nah demikian juga nanti ketika dia berada di bawah ya Demikian juga ketika berada di bawah Nanti misalnya dia trendnya turun Kemudian trend turun itu dimulai dari warna merah Warna merah ini yang di bawah tidak ada penolakan Kalaupun ada penolakan dia hanya kecil sekali Kemudian selanjutnya diikuti oleh Diikuti oleh candle warna hijau Candle yang berlawanan Ini apakah candlenya lebih panjang atau lebih pendek Sekali lagi tidak menjadi persoalan Tetap saja yang penting Bodi di bawah ini tidak ada sumbunya Kemudian berubah warna Maka dia akan bergerak naik Ini pun akan bergerak turun dibalik Nah contoh yang ada dari Apa namanya Market yang ada Kita coba untuk melihat contohnya seperti apa Kita lihat misalnya berada di ujung trend Berada di ujung trend atas Atau berada di ujung trend bawah Kemudian dia tidak ada penolakan Tidak ada penolakan dan tiba-tiba berubah warna Kita lihat dari trend yang ada Kita coba lihat lagi yang di ujung Dia harus berada di ujung trend Contohnya ini naik Berada di ujung trend Kemudian dia ada Momentum Ada momentum candle yang tebal dan tidak ada penolakan yang di atas Kemudian tiba-tiba berubah warna Perhatikan yang di atas tidak ada sumbunya Tidak ada sumbunya Artinya tidak ada perlawanan Kemudian Logikanya ini akan bergerak naik Tapi tiba-tiba dia berubah warna Maka ini bisa menjadi pertanda Sehingga akan ada gerakan kelanjutan Atau dari naik akan berubah menjadi turun Sehingga entry-nya di candle selanjutnya disini Entry sell setelah trigger itu muncul Jadi trigger-nya harus muncul dua Pertama ada candle yang tebal Berada di arus trend Atau berada di salah satu trend Kemudian ketika naik Yang di ujung atas itu tidak ada penolakan Sementara diikuti oleh candle yang berubah warna Maka kita bisa lakukan entry di candle selanjutnya Targetnya adalah 100 hingga 200 pip dari titik entry-nya Jadi kalau ini bergerak 182 Maka ini sudah memenuhi syarat untuk kita exit Atau kita taking profit disana Kemudian perhatikan kembali di trend naik yang sebelumnya Trendnya naik Kemudian perhatikan di atas juga ada momentum Kemudian diikuti oleh perubahan warna disana Diikuti oleh warna yang berubah Ini adalah momentum yang diikuti perubahan warna Ini potensinya akan berbalik dari naik menjadi turun Demikian juga yang di bawah Kalau kita lihat yang posisi-posisi di bawah Nah ini adalah bagian dari contoh Bagian dari contoh yang Momentum kemudian ada perubahan warna disini Meskipun perubahan warna yang cukup panjang Bisa menjadi momentum buyer dan seterusnya Ini sama ini ada potensi disana Ada potensi untuk lanjut naik lagi seperti ini Kemudian kita lihat di kasus yang lain Contoh yang lain Nah ini termasuk di dalamnya Ketika dia turun Kemudian di bawah tidak ada penolakan Tiba-tiba berubah warna Maka setidaknya kita entrynya itu sesudahnya disana Setelah candle selesai Baru kita ganti candle Tidak usah menunggu lama Kita entry disana Termasuk yang di bawah Apakah ini trend turun yang masih lanjut Atau berbalik Intinya ada momentum yang tidak ada penolakan Diikuti oleh perubahan warna Kita tetap bisa entry disana Meskipun hanya kebagian sedikit Tetapi kita bisa taking profit hingga 240 BIP Lebih dari cukup untuk kita manfaatkan disana